Oke guys, balik lagi ke channel BASKLEMENS Masih dengan hari-hari Magic Chess kita Kita masih di advanced server guys ya Masih menggunakan PAU 1 Gila ya, ini enak banget Kita hari ini bakal coba bikin kombo Super Hero Langsung aja kita ambil Esmeralda Kita bakal coba pake Esmeralda Super Hero Kebetulan ini gua bikinnya hari apa nih? Hari Jumat Ini Esmeralda Super Hero belum keluar di regular server ya Dan ini gua dapet Bisa 7 ya Kalo dulu kan kita selalu kalo ngambil itu Hero bintang 3, Hero bintang 2, Hero bintang 1 kan Ini kayak kita dapet cangnya langsung 2 biji Jadi hari ini kita rencananya akan mencoba mengkombokan si Super Hero sama Mage ya mungkin ya guys ya Biar ajib nih kita nih guys Kita coba aja Sekira-kiranya ini Super Hero ini bakal seperti apa guys ya Hero Super Hero tuh udah berapa ya? Pake 1,2,3,4,5 Cuma 5 ya Hero nya ya Jadi kita bakal main Mage Super Hero kita bikin Hypernya Esmeralda Esmeralda Flicker Dia udah ga lo spekado sekarang ya Kalo kita Flicker Enakan pake Flicker ga sih? Yaudah lah pake Flicker boleh lah Galau kita ya Nah ini kita ada Chow Ambil dulu Chow nya 2 Chow nya 1 Flicker nya disini Ini Mage udah nyala Flicker nya tetep disini deh Oke Power nya kita pencet ya Satu Dua Tiga Pung Wah Mantap Ya guys ya Jadi ini kita mustinya sih keras banget sih mustinya ya Walaupun kita Super Hero nya belum keluar nih guys Super Hero nya belum keluar Kayaknya kalo misalkan gua Esmeralda nya Pao nya lagi ga pecat ga boleh di Flicker deh Mati duluan ga sih kita? Papa papa ari Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Martis kita ambil. Jaga-jaga ya. Kita naik dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pencet Pak U-nya guys ya. Pak O pencet. Bukunya kasih tetap ke cangke. Ini kasih-kasih ini. Kita pencet. Bosch, let's go. Langsung hajar. Bikin yang darahnya 100 kayak ceret. Cinpoh. Bisa apa Cinpoh? Waduh. Cangke-nya dua guys. Takut, takut, takut. Takut. Tendang, hilang. Ada Oracle. Nggak ngaruh ya guys ya. Nggak ngaruh ya Oracle ya. Sepak lagi lu cangkanya. Mulai kalah dia guys. Itu dia paling jelek guys ya. Udah pick terakhir-terakhir. Terus, ujung-ujungnya kayak ceret. Kan rugi guys. Mendingan kalahnya kayak kita guys. Kalah duluan. Dapet barang. Lalu lanjut win streak guys ya. Oke ya, cowoknya dapet. Bintang dua. Blasting dong. Nah, Blasting superhero nih guys. Ini nih. Waktunya kita bersinar ya guys ya. Ini simpen dulu. Ada Vale juga. Superhero lagi. Mage. Kita boleh pake Lunok sih nanti guys. Harit bintang dua. Flickernya taruh di mana nih? Flickernya taruh di Harit deh. Oke, kita coba liat. Superheronya udah empat. Sekuat apa sih superhero ini? Aduh. Cangka gue. Dihajar. Hajar. Nih liat ya. Ada efek-efek superheronya. Gue gak tau stacknya gimana cara kerjanya. Cuma kita liat aja guys. Apakah superhero ini bakal sekuat Worm Slayer. Atau bahkan melebihi Worm Slayer yang kita kenal guys. Karena nih gue jadi sedih ya. Raja Worm Slayer ini bakal terkecret nih guys. Kalau misalkan kita Worm Slayernya gak bisa kita ambil gitu kan. Ini Lunox kita ambil ya. Jaga-jaga. Siapa tau ntar mau pake ke arah ODT. ODT kan kita membutuhkan Wih Esmeralda dua. Blessing gak lu? Waduh gak blessing lagi guys. Terus ada Lancelot dua. Ada Magi. Wah semuanya keluar cuk. Hero kita. Habis ini kita belanja besar-besaran ya. Belanja besar-besaran habis ini. Oke disini itemnya ada Lightning Tranceon. Trigger AOE True Skills. Wih berarti bisa bikin damage-nya jadi AOE ya. Kita bakal ambil aja. Langsung naik slot. Gak pake basah-basih. Ini Lancelot kalau masuk kurang lunok ya. Lunok dulu deh ya. Biar elemental. Elemental sekarang tiga loh. Nyebelin loh guys. Berarti belum bisa ya. Kita masukin 4 magi dulu aja. Kita klik disini. Itemnya full. Satu, dua, tiga, empat. Maju semua pake POW. Ning, 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 ning. Wedeh. Udah mantep lah. Kayak gini aja guys. Apa sih dia efeknya? Every 6 second the next skill echoes building damage 10% max HP. Waduh gila sakit. Lightning Tranceonnya ya. Berbahaya ini boss kill. Uh, 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 uh. Jadi keras. Kena superhero. Hero, gila. Kayaknya ini akan menjadi kombo favorit gue nih. Selain, uh, apa namanya? Selain sakit. Ternyata keren-keren juga gitu ya. Efek-efeknya ini keren-keren gitu loh guys. 10, tuh liat. POW dicampur sama superhero. Ada bola biru dikelilingi sama aura biru. Jadi itu lengkap banget guys. Ini namanya kombo biru ungu ya guys ya. Kita coba, uh, ini ya. Dapet blessing nggak? Aduh, Archer guys buang. Kalau itu blessing-nya Astro gue simpen guys ya. Cuma sayang sekali, blessing-nya bukan Astro. Kita harus tetep bertahan kayak gini. Kalau gitu nih cowoknya bakal tetep depan. Vale di belakang. Taruh di sini. Esmeralda di sini. Kita langsung flickerin aja ya Esme-nya ya. Pokoknya Esme adalah senjata rahasia kita guys. Untuk permainan superhero kali ini. Kita tinggal nunggu Bruno ya guys ya. Tinggal nunggu Bruno. Supaya kita bisa nyalain 6 superhero. Wah. Puter-puter. 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 Sakit tuh Esme-nya jir. 23 ribu. Waduh. Waduh, 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 waduh. Superhero-nya ini ada berapa stack nggak sih? Kayaknya cuma 1 stack ya. Superhero. Physical Events 2 and HP 50. HP 50 tuh kecil banget nggak sih sebenernya? Ya, ini gue nggak tau. Cuman gue berasa pokoknya apa yang tertulis itu apa ya? Kurang GG gitu seakan-akan. Padahal kenyataannya lebih kuat daripada itu ya kalau menurut gue sih guys. Kalau menurut kalian gimana guys? Ini kita langsung naik ke 20 kali ya. Langsung naik ke slot 7. Kita pake Lancelot. Berarti kita super hero-nya sudah ada 5 ya. Udah ya. Kita tempel dulu semua full di Esmeralda. Kita lihat langsung flicker. Damagenya langsung terasa. Cok, hilang Cok. Langsung Freya bintang 1. Nggak pake basah-basi. Bersih. Esmeralda superhero dengan 4 magi. Gue nggak sabar nih bikin ke 6 superhero guys. Bruno ini harga 5 ya? Bruno harga berapa Bruno? Bruno itu harga 4 ya. Berarti superhero ini nggak ada yang harganya 5 guys. Superhero ini nggak ada yang harganya 5 guys. Berarti ini bisa dibilang combo skin-skin termahal di Mobile Legends tapi bikinnya murah guys. Karena nggak ada hero legend-nya sama sekali. Ya karena dia skin superhero guys. Bukan skin legend namanya ya. Ini ada archer, ada gunner. Superhero nggak ada gunner. Superhero ada archer. Si Bruno-nya archer kan? Oke, kita dikasih item. Ambil aja dulu boss. Ini Gatot Mejeng nih guys ya. Kita udah bikin guys konten Gatot Bintang 3. Kalau kalian belum nonton, jangan lupa nonton guys. Karena tuh nggak boleh ketinggalan ya kalau konten-konten yang seperti itu. Kita masukin kanan-kiri. Masukin sini, sini, sini. Pencet sekali lagi. Nah, ning, 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 ning. Udah. Auto crush. Auto crush nggak ada obat. Kita dapet item tadi taruh di mana? Yaudah taruh colo ya. Mau taruh mana lagi? Puter-puter. Wah bersih. Damage 16 ribu. Sikat. Wan-wan bintang 2. Tidak masalah boss. Ini bener-bener win streak terus loh guys. Bener-bener win streak terus. Ini Cinpoh yang tadi darahnya 100. Ini 89 juga cuma ke catch rate sekali loh sama kita guys. Dia main Freya main magic. Kita kasih tau ya. Apakah disini Freya magic bisa mengalahkan magic dicampur dengan superhero. Superhero. Sinergi baru. Ya ini satu-satunya sinergi baru nggak sih? Yang lainnya kan sinergi lama kan? Harley-nya 2. Dapet Venom. Oke. Nggak nolak guys. Venom guys. Slot. And slot bintang 2. Superhero. Superhero gue rame nih. Superhero gue rame nih. Oke ya. Superhero kita nih udah komplit. Ini canganya ganti. Magic-nya 4. Superhero-nya 6. Kita lihat guys. Sekuat apa Esmeralda kita guys. Kalau kayak gini. Kejadiannya. Oke. Nih lihat ya. Esmeralda. Dengan 6 superhero. Apakah arwahnya berubah warna? Tadi kan arwahnya biru ya. Dua. Dapet. Dapet juga nggak Esmeraldanya? Soalnya random ya guys ya. Nggak bisa otomatis langsung ke yang itemnya banyak kayak sini guys. Biru. 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 Gila. Bener-bener bersih co. Mereka co. Buset ini. Mereka nih. Nggak ada kombo lain. Semuanya weapon master nih. Nggak ada kombo lain nih. Kombo superhero. Esmeraldanya. Eh eh. Haritnya kurang. Ambil Vale dulu deh ya. Vale-nya jadi. Vale elementalis. Vale elementalis. And slot ambil. Kalau kita mau naik slot. Bisa sih. Kita langsung ke slot 8 aja kali ya. Cuma kalau kita mau jadiin vale-nya harus roll-nya disini. Udahlah roll dulu. Nah ini Odette guys. Yang kita butuh guys. Odette. Tambahan Mage. Tapi ini superhero ini nggak ada ininya guys ya. Nggak ada kristalnya ya. Sayang sekali guys. Ini ada item Mage lagi. Karena kita main fokus ke Mage. Kita ambil Mage. Archer nggak butuh. Kita mirror aja guys ya. Kita bakal kasih ke Chang'e dulu mungkin. Nah kita mau ngeroll sampai. Kadita. Males lah Kadita. Chang'e ambil lagi. Tidak jadi apa-apa. Ada Luoi. Ada Lancelot. Chang'e lagi ya. Kayaknya harus jual Lunox dulu guys. Chang'e-nya sabar. Ini kita langsung majuin ke depan aja ya. Udah. Pasti paling kuat. Lancelot-nya kita kasih item ini. Kita pencet. Ayo. Ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning-ning. Bisa apa guys. Bisa apa ini ya. Kekuatan superhero. Ini sebetulnya ya. Dari superhero ini ya. Yang paling keren tuh apanya teman. Skin-nya paling keren guys. Kalau kalian di dunia nyata tidak bisa membeli skin hero ya. Karena terlalu mahal mungkin ya. Tapi ini kalau di Magic Chest kan mumpung gratis nih ya. Kesempatan kalian untuk menggunakan skin-skin hero guys. 23 ribu. Darahnya gak kurang guys. Ya. Bruno-nya dapet. Siapa yang mau kita buang? Udah kita gak pake Bruno ya hari ini ya. Ambil Odette. Harley tidak butuh. Ada Chow lagi. Ada Vale lagi. Siapa yang harus gue korbanin? Chow-nya apa kita korbanin aja? Clan slotnya korbanin deh. Clan slot korbanin. Kita ambil Chow. Ambil Odette. Chang'e-nya gimana cara simpennya ya? Chang'e-nya mau jadi bintang 3. Sebenarnya boleh. Aduh kenapa kita tempel ke depan semua guys? Kita gak punya pau. Tapi gak apa-apa. Langsung kita goyang aja pake Esmeralda. Goyang pake Esmeralda. Hayo sikat. Keras ya. Terkena efek dari superhero. Damagenya nambah. Superhero dapet physical attack 8, defense 4, HP 100. Gak kurang loh darahnya guys. No lifesteal gak kurang darahnya. Jadi tuh. Gak ngerti juga guys ya. Odette jadi bintang 2. Aurora ambil ya. Karena auroranya kan elementalis juga bos. Chow. Satu lagi Chow. Nah Chow-nya jadi ya guys ya. Dapet itu. Tetep sama. Valle-nya kurang. Chow bintang 3. Superhero. Kita kasih item aja. Ini satu. Taruh dimundurin dulu. Sedikit. Ini tetep flicker. Can slot sama Valle disini. Ini disini. Udah ya. Kita liat. Chow bintang 3. Dengan. Waduh. Dikodokin. Waduh. Dibekuin. Puter-puter. Chow masih hidup. Dapet superhero nih guys. Tiba-tiba. Jadi keras. Tendang lagi. Masih hidup. Hmm. Punuh. Kenapa enom. Tendang. Tendang. Jangan bilang kalah sama Franco. Untung aja guys ya. Untung aja ya. Ada buff dari superhero yang bener-bener kuat guys. Damage terbesar. Esmeralda ya. Karena dia full item kan. Kenapa gue harus menggunakan. Ih dapet buku lagi. Mau aku. Mau aku guys. Dapet buku lagi ya. Bisa buat audit guys. Udahlah ini. Mereka otomatis rata gak sih kayak gini. Ambil ini dulu. Taruh tengah. Masukin buku. Bukunya kasih ini juga. Flickernya. Terserah deh. Esmeralda mau ngapain. Ini harus kita kasih ini dulu. Cangkanya kita kasih buku. Nah. Udah cakep guys. Mau diapain lagi juga gak bisa ini ya. Ning. 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 Sudah pasti menang guys. Roto semua nih guys. Rontok ini dijamin. Yuk kita rontokin yuk. Mage X Super Hero. Lawannya mirror lagi guys. Puset. Alucard bintang 3. Trontok, 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 trontok. Apakah kebantai? Apakah kebantai? Rata co. Ya. Alucard bintang 3. Kita ratain dengan mudah. Ya kita. Ngecat taunya sih guys ya. Gimana lagi. Ya. Valenya harus bintang 3 guys. Kita bikin vale bintang 3 ya. Vale, vale. Vale, vale. Esmeralda lagi. Vale. Nah, valenya jadi nih mustinya nih. Vale kita copy dulu. Nah, vale-nya bintang 3. Dapet tambahan 1. Berarti kita bisa jual siapa boss? Kelebihan ya. Kelebihan ya kalau gini ya. Kita gak usah pake item di canggah guys. Kita lihat vale. Seberapa damage-nya? Super Hero. Sakit loh. 11 ribu ya. Fuf. 25 ribu. Mau lagi? Mau lagi? Fuf. Wih, vale sakit juga nih. Gue kasih full item sih. Gue kasih full item guys. Bodoh amat. Vale-nya kita full item ya. Esmeralda turun, ini turun, ini turun. Duit kita 11. Kita nabung dulu ya sebentar ya. Ini kelebihan nih Super Hero kita. Ini Super Hero, ini Super Hero, ini Super Hero. Esmeralda harus dibuang. Tapi dia magi. Jadi apa boleh buat ya? Kelebihan. Masukin ini satu lagi. Satu lagi lunok. Gak juga guys. Kurang oke ya tetep ya. Abis ini kita bisa pencet. Nah udah, kayak gini aja. Kita kasih tau ya. Raja Vale guys. Damage-nya kan kalau Vale, kalau kalian main brawl ya terutama ya. Itu kan damage-nya sakit banget tuh. Kita bakal coba hal yang sama ya dengan ini ya. Kita mau ke 4 Mage atau kita mau ke Elementalist. Elementalist itu bikin casting a skill for the first time. Regenerate 50% mana for Elementalist. Tapi cuma buat Elementalist doang ya guys ya. Berarti efeknya tidak bisa dirasakan oleh semua hero. Menurut gue jadi mungkin kurang worth it ya guys ya. Ada Hellcarker sambil dulu. Nah ini langsung. Terima kasih. 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 Bye. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Arti ya, Helcarchus itu nggak perlu mati, sekarang langsung otomatis kalau musuhnya nge-skill, ya, deket kita. Jadi kita harus taruh di paling depan tetap. Kalau deket-deket musuh, eh, deket-deket kita ada yang nge-skill, dia langsung silence enemy, ya. Nearby units for 1 grid, berarti 1 kotak kayak gitu kena silence semua selama 3 detik. Kalau untuk efek yang lain kayaknya masih mirip-mirip sih, guys. Kalau ada perubahan lagi, ntar gue update lagi, guys, ya. Untuk kristal juga sekarang masih 6 kristal ini. Archer, ini, 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 ini. Mach-Era masih belum ada kristalnya, Ressler masih belum ada kristalnya, Super Hero juga masih belum ada kristalnya. Jadi gitu aja, guys, untuk update item di patch baru. Sub indo by broth3rmax